Maafin aku bun, pasti bunah kesel aku reject. Bunda pernah bilang sama aku, jangan pernah gantungin harapan sama orang lain karena akan kecewa. Aku berharap sama bunda, dan itu yang terjadi lagi sama aku sekarang. Bunda. Om sama bunda pasti udah laporin ayah kan ke polisi. Aku gak sabar banget deh ngeliat ayah dibawa sama polisi. Sama kayak waktu itu ayah ngelaporin bunda-bunda dibawa ke polisi di hadapan aku, lebih baik gue Syirah. Rai, kamu dengerin bunda dulu ya. Kan tadi bunda sama om Firman ke kantor polisi. Tapi pas sampe sana, handphone bunda ada yang ngambil. Dan ternyata itu ulahnya Tante Wilda. Setelah bunda sama om Firman nyamperin Tante Wilda ke rumah sakit, ternyata video rekaman penculikan Syirah itu udah dihapus semua. Terus bunda malah diem aja. Bunda bisa lelaporin Tante Wilda dan juga ayah atas dugaan penghilangan barang bukti. Rai, bunda punya alesan kenapa bunda gak ngelaporin ayah sama Tante Wilda. Jangan-jangan om Firman juga sama kan kayak bunda. Pasti diem aja walaupun udah dizolimi sama ayah dan juga Tante Wilda. Jawab om, kenapa malah om di maja? Gini Rai, om Firman dan juga bunda kamu, kami sepakat untuk bertamai dengan ayah kamu. karena ayah kamu mau menandatangani perjanjian Akasul Albi dan juga Syirah selamanya kepada bunda kamu. Dan satu lagi, ayah kamu juga berjanji, dia akan pernah mengganggu kalian seumur hidup. tidak menurut om, itu adalah pilihan yang terbaik. Terus? Om Firman sama bunda percaya gitu aja sama ayah dan juga Tante Wilda. yang jelas-jelas udah sering prank victim. Rai, 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 tunggu. Kamu jangan salah paham, dengerin dulu penjelasannya bunda. Penjelasan apa lagi sih bun? Udah jelas-jelas bunda sama om Firman itu ngalah dari ayah. Kok kecewa sama bunda? Rai, bunda tuh gak ada niat untuk ngecewain kamu. Keputusan ini bunda ambil untuk kebaikan kita semua. Udah lah bun, kalo emang bunda gak tega untuk ngelaporin ayah ke polisi, seharusnya bunda gak usah janji sama aku. Lagi-lagi bunda ngecewain aku bun. Rai. Bunda jangan halangin aku untuk pergi. Aku butuh waktu aku sendiri bun. Naya! Nabila, Nabila. Udah-udah. Sekarang ini relegi emosi. Kita butuh waktu untuk bicara sama dia. Karena aku lagi emosi gini, percuma juga. Dia pasti akan selalu membantah kamu. Nanti kalo keadaan sudah membaik, sudah lebih tenang. Baru deh. Bicara baik-baik sama ayah. Pasti bisa. Apapun alesan bunda sama om Firman, Bagi aku keputusan mereka tetap salah. Aku yakin ayah sama Tante Wilde bakal balik nyerang bunda lagi. Kalo dibiarin bebas gitu aja dari hukuman. Rai ya. Halo, Assalamualaikum Rai. Waalaikumsalam. Tunggu lo. Lo nangis, kenapa Rai? Gue lagi berantem sama bunda gue. Gue mau curhat sama lo. Oke, oke. Gue samperin lo sekarang ya. Gue lagi otw ke mobil cafe. Kita ketemu di deket sana ya. Oke. Gue juga jalan sekarang ya. Bye. Ya Allah Raya, Telepon aku di reject mas. Udah lah Nabila. Raya itu bukan anak kecil. Semakin kamu berusaha telepon dia, Semakin dia kesel. Udah. Udah dah kasih dia waktu aja ya. Aku yakin kau. Memang butuh waktu. Supaya Raya bisa Menerima ini semua. Dan dia berpikir bahwa Keputusan yang kita ambil itu bukan Karena kita egois. Dan kasih dia kesempatan juga Supaya dia bisa berpikir bahwa Tidak semuanya Apa yang dia pikirkan itu bisa sejalan Dengan orang lain. Tapi aku khawatir sama dia mas. Gimana kalau dia nekat terus kabur lagi? Insya Allah enggak. Kan Raya udah janji. Raya udah janji sama aku dan juga kamu. Bahwa dia tidak akan kabur. Maafin aku Bund. Pasti Bunda kesel aku reject. Bunda pernah bilang sama aku. Jangan pernah gantungin harapan sama orang lain Karena akan kecewa. Aku berharap sama Bunda. Dan itu yang terjadi lagi sama aku sekarang. Aku cuma dapat kecewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa! Papa kangen banget sama Bagas. Bagas juga kangen banget sama Papa. Ayo Pak kita makan malam. Semua makanannya udah disiapin. Ayo sayang. Yuk. Yuk kita makan. Tasha. Tasha. Mas. Hah? Kamu kok kayak orang bingung gitu sih? Jadi tadi itu Tasha bilang kalau dia abis belanja banyak banget. Dan dia bingung kalau dia masak siapa yang makan. Akhirnya dia kesini terus kita masak bareng deh. Thank you banget ya R. Kamu udah izinin aku buat masak-masak disini. Kan kalau gini aku jadi seneng. Bisa makan sama-sama. Masakannya juga dimakan sama-sama. Juri kita makan yuk. Ayo sayang. Tante Tasha. Tante Tasha. Kok tante Tasha duduk disitu? Disitu kan tempatnya ibu. Oh. Sorry, sorry sayang. Aku gak tau. Jadi aku salah duduk dong ya. Sorry, sorry. Udah gak apa-apa push ya. Masalah tempat duduk aja gak usah diributin. Ayo cepet. Kan aku bisa duduk di samping Bagas. Mas. Oke. Kita makan ya. Mas. Kamu suka banget ya mas? Sama bistik sapinya. Enak banget sayang. Ini kamu yang bikin kan? Enggak. Tapi kali ini tuh Tasha yang masak. Ini pak yang bener-bener punya aku aja. Iya. Terima kasih sayang. Aku gak bisa kayak gini. Aku harus bersikap biasa aja ke Tasha. Biar Erika gak curiga. Aku, 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 aku mau신� eve laplebi, aku, aku gonna ya but. Terima kasih.